Terima kasih Anda masih di kabar pagi. Pemirsa kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Makassar dan Biro TV One Medan. Di Biro Makassar sudah ada Andi Kumala dan di Biro Medan ada Wanasari. Dan pertama kita ke Biro Medan terlebih dahulu. Selamat pagi Wanasari, informasi menarik apa yang bisa Anda sampaikan kepada Pemirsa TV One pada pagi hari ini? Pemirsa aparat kepolisian Polres Lampung Timur menangkap dua orang pelaku perdagangan orang atau TPPO yang menjanjikan para korbannya untuk bekerja di luar negeri. Saat menjalankan aksinya, pelaku menjanjikan korban akan menerima gaji sekitar 16 juta rupiah per bulan dan harus menyetorkan biaya untuk proses pemberangkatan ke luar negeri sebesar 50 juta rupiah. Kedua pelaku diduga merekrut warga di Kabupaten Lampung Timur untuk dijanjikan bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur administrasi dan aturan yang benar. Kedua pelaku melakukan perekrutan terhadap korban sebagai calon pekerja migran Indonesia atau PMI dengan dijanjikan penempatan kerja di negara Jepang. Ada rekan ini pada barukon, kunjungan ke Jepang dalam masa waktu 50. dari Ya, dari Lampung kita beralih ke Musi Banyu Asin, pemirsa aparat kepolisian Polres Musi Banyu Asin menggrebek gudang BBM berisi BBM subsidi ilegal. Dari dalam gudang, polisi mengamankan puluhan jirigen berisi BBM, kemudian mengamankan dua truk berisi 6.000 liter BBM, serta mengamankan tiga pemiliknya. Di hadapan polisi, pemilik BBM subsidi ilegal ini mengaku mendapatkan barang bukti jenis solar berasal dari SPBU dengan cara membeli menggunakan dua mobil truk dengan berganti-ganti pelat nomor polisi serta memiliki puluhan barcode BBM. Rencananya ribuan BBM jenis solar dan pertalait ini akan dijual di perusahaan untuk mendapatkan harga tinggi dan meraih keuntungan besar. Sementara ketiga tersangka pemilik dan pekerja gudang BBM ilegal ini dijerat dengan mudah Undang-Undang Migas serta Undang-Undang Cipta Kerja dan diancam hukuman 6 tahun penjara serta denda 60 miliar rupiah. Maksud kami denda 6 miliar rupiah. BBM atau minyak ini adalah hasil minyak sulingan. Kemudian oleh tersangka SP, minyak tersebut dicampur satpoh warna, kimia, color seafred. Setelah dicampur, BBM itu menyerupai portalite. kemudian oleh tersangka ini dijuallah BBM yang menyerupai pertalian ini di Pertamini. Ya, demikian Yasmin. Sejumlah informasi dari Pulau Sumatera. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.